Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Reading Indonesia Oke, pada kesempatan kali ini kita akan general reading lagi ya, seperti biasanya Dan dimana yang kita lakukan saat ini menyangkut energi banyak orang Jadi bisa cocok bisa enggak, bisa terbolak-balik atau tidak ya, atau vice versa Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing Saran dari saya, ambil saja sisi bermanfaatnya dan tetap apapun yang terjadi kita serahkan sama Tuhan yang maha kuasa Tema kali ini adalah, yang sangat merindukanmu saat ini Nah, jadi siapakah dia seseorang yang sangat merindukan kamu saat ini, oke? Daripada kalian penasaran, langsung saja kita akan mulai dan tarik energinya Bagi kalian yang mau pembacaan Tarot secara pribadi, personal reading Teman-teman bisa hubungi saja kontak WA yang ada di pojok kiri bawah video ini Jadi teman-teman cat saja, nanti admin yang akan membalas disitu nanti akan ada tata caranya seperti apa Langkah-langkahnya seperti apa, oke? Kita akan tarik energi dia ya, seseorang yang sedang rindu sama kamu Kira-kira ini siapa sih ya, doi mungkin mantan atau siapa ya? Kita lihat saja ya, secara energi yang terjadi saat ini Yang sangat merindukan kamu saat ini, oke kita lihat ya Di sini ada energi Pisces, Cancer dan Scorpio Kemudian di sini ada energi Leo Wow, Leo sangat pembara-mbara Sepertinya ada seseorang yang rindu sama kamu ya Kemudian di sini ada Libra Kemudian ada Taurus, Capricorn dan Virgo Taurus, Capricorn juga cukup kuat ya energinya di sini Kemudian di sini ada Pisces, Cancer dan Scorpio Dan yang terakhir ya, Aries, Leo dan Sagittarius Oke, kita lihat Yang sangat merindukan kamu saat ini Jika dilihat dari energi kartunya Aku merasa bahwa orang ini saat ini Jaraknya sedang jauh ya Dari kamu Memang secara realita Aku bisa merasakan Sepertinya kamu sama dia Terkoneksi sebuah hubungan Tetapi kamu saat ini harus terpisah Karena keadaan ya Entah konflik batin Entah karena dia sendiri Atau mungkin ya suatu kesibukan Yang memang tidak bisa dia tinggalkan Yang jelas Walaupun terkadang orang ini Egonya masih besar Walaupun terkadang dia orangnya masih Tidak bisa dewasa Tapi pada dasarnya Rasa sayang dia ke kamu ini Rasa sayang yang cukup besar Hanya saja Dia bukanlah tipikal seseorang yang pandai berkata-kata Jadi sebesar apapun cinta dia Kamu tidak akan tahu Bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya terhadap kamu Padahal disini yang saya lihat Ada perasaan ya Gengsi juga dia Sebenarnya dia kangen gitu ya Pengen menghubungi kamu Tetapi karena gengsi yang cukup besar Bagi kamu yang berkonflik gitu ya Jadinya gak jadi Tapi ada juga ya Beberapa di antara mereka Yang aslinya dia tuh pengen banget Ketemu sama kamu ya Menemui kamu secara langsung Hanya saja saat ini masih ada Pekerjaan atau tanggung jawab Yang tidak bisa dia tinggalkan Jadi ya apa boleh buat gitu ya Sementara kangen-kangenannya kita tunda dulu Yang penting Perasaan aku ini buat kamu gitu ya Besar untukmu Rasa rindu ini berat untuk kamu Jadi seperti itu Di sini Beberapa tuh Ada yang memang Kamu sedang merasa tertekan ya Sepertinya Sedang tertekan sama dia Atau tertekan menjalani hubungan Yang saat ini sedang kamu jalani Kenapa demikian Karena Adanya perubahan dari dia Ya Dia yang semula Penuh perhatian Penuh kasih sayang Tiba-tiba tuh Apa sih Sebabnya kamu kok jadi cuek sama aku Gitu ya Padahal aku gak Ada salah loh sama kamu Di sini tuh Yang saya rasakan ya Beberapa di antara mereka Secara garis besar tuh Rindu sama kamu Gitu ya Tapi Rasa Apa ya Bisa dibilang tuh Sisi cel disnya dia Kekanak-kanakan dia Itu yang masih Belum bisa dia hilangkan Sehingga wajar saja Apabila saat ini Kayak kamu merasa gak nyaman Tertekan sama dia Jadi gak bisa tenang Gitu ya Di sini memang dia orangnya Memiliki persona yang cukup kuat ya Tapi Walaupun demikian Orang ini masih belum bisa dewasa Jadi seperti itu Dan di sini Dia sebenarnya saat ini Rindu sama kamu Gitu ya Tapi ya karena gengsi Gitu ya Karena juga orang ini tuh Kayak masih belum bisa berpikir Secara bijak gitu ya Dan belum bisa berpikir secara dewasa Alhasil yaudah gitu ya Kalian kayak terjebak Dalam situasi bersih tegang Seperti saat ini Dalam kurun waktu yang cukup lama Sebenarnya orang ini tuh Bucin sih sama kamu Gitu ya Tapi Karena orang yang gak dewasa itu kan Jadinya apa ya Bisa dibilang tuh Ya sebucin apapun dia Tapi dia kayak gak mau mengakui Kalau Aku ini sebenarnya Gak bisa kamu tinggalkan Gitu ya Bahwa aku ini sebenarnya Gak bisa hidup tanpa kamu Dia gak bisa mengakui Hal tersebut Karena dia masih Ada sisi jenisnya tersebut ya Dan di sini Memang orang ini tuh suka Mancing gara-gara Gitu ya Terkadang tuh Nganenin Terkadang juga nyebelin Terkadang juga orang ini tuh Bisa bikin kamu Merasa happy Terkadang juga Bisa bikin kamu Jadi gak tenang Gitu ya Terus Di sini Yang rindu sama kamu Beberapa di antara mereka itu Ada yang Bisa dibilang Kamu sama dia baru deket sih Baru kenal Gitu ya Cuman Aku ngerasa bahwa Dia ini masih belum Menyatakan perasaannya Atau sebaliknya Yang jelas tuh Di sini ada perasaan cinta Yang begitu besar Yang dia simpan Atau dia sembunyikan Dan kamu masih Belum tau perasaan dia Aslinya ke kamu ini Kayak apa Tapi secara garis besar tuh Kemistri tuh ada Kamu ke dia Gitu ya Dan kayak kamu ngerasa bahwa Aku paham kok Gitu ya Bahwa sebenernya Kamu itu ada rasa sama aku Cuman aku juga gak mau Terlalu kepedean ya Gitu ya Karena Kan secara gitu Lo masih belum pernah Mengungkapin perasaan kamu Dan aku juga masih Belum tau nih Gitu ya Secara detail karakter kamu Seperti apa Tapi dari vibrasinya tuh Bisa kurasakan kok Gitu ya Dari cara pelakuan kamu ke aku Perhatian kamu ke aku Bahwa kamu sepertinya ada rasa Gitu ya Karena Disini yang saya lihat tuh Dia tidak bisa Sedetik aja tanpa kamu Gitu ya Dia sebenernya tuh Ketika kamu dan dia Suatu saat ada hubungan Gitu ya Dia pengen cerita Tentang hari ini Betapa kangennya Dia gitu ya Saat gak ketemu sama kamu Karena Ya mungkin ada aja ya Diantara kamu yang saat ini tuh Kayak Sedang ada kesibukan Sehingga kamu gak bisa Berinteraksi sama dia Atau mungkin ya Dianya yang ada kesibukan Gitu ya Asinya dia kangen gitu ya Tapi ya gimana lagi Keadaan sudah memaksakan Dia seperti ini Ya mau gak mau Dia harus menahan Rasa rindu ini Jadi kayak orang ini tuh Pengen Suatu saat Saat Misalkan dia udah Menyatakan perasaannya Dan kalian sudah bersatu Dia pengen menceritakan Tentang kerinduan dia Yang sekarang ke kamu Gitu ya Disini memang Dia orangnya sedikit manipulatif sih Jadi kayak terkadang tuh Suka Gak transparan Terhadap perasaan Diri dia sendiri Gitu ya Sebenernya dia cinta Dia sayang Hanya saja Aku ngerasa bahwa Orang ini tuh kayak Gak mau terlalu Cepet-cepet ya Dia kayak masih mencari Timing waktu yang tepat Untuk kapan dia bisa Nungkapin Segera perasaannya Kepada kamu Gitu Orang ini tuh Dia orangnya Bisa memancing Rasa penasaran kamu Juga sih Karena Sikap Cueknya dia Gitu ya Sikap Misteriusnya dia Gitu Itu kayak secara Gak langsung tuh Bisa memancing Rasa penasaran kamu Padahal beberapa Di antara kamu tuh Ada yang ngerasa bahwa Aku tuh kayak Di awal Sama kamu Gitu ya Kenal sama kamu Itu kayak Biasa banget Gitu ya Tapi kenapa Seiring berjanya waktu Aku jadi Penasaran juga nih Tertantang ingin Kepuin Tentang perasaan Kamu juga Gitu loh Apakah sama Seperti apa yang Aku rasakan Atau tidak Sebenarnya sama Hanya saja Dia orangnya manipulatif Pandai menutupi Perasaan dia Gitu ya Kalau kamu tuh Tipikal seseorang Yang sebenarnya Mudah ditebak Gitu ya Ketika kamu Ada perasaan Sama seseorang Gitu ya Betapa tersipu Malunya Wajah kamu Gitu ya Betapa Kelihatan banget Dari gestur tubuh Kamu gitu Disini Aku juga bisa Melihat ya Yang rindu berat Sama kamu tuh Dia memang Seseorang yang Saat ini Sudah terikat Sebuah hubungan Sama kamu Ya Tapi disini Ada perbedaan Tempat Gitu ya Perbedaan jarak Ruang dan waktu Perbedaan lokasi Gitu ya Kemudian juga Intinya jarak tersebut Tidak memungkinkan Untuk dia bisa Nemuin kamu Selain itu juga Memang Dia banyak Aktivitas Ya Karena Dia orangnya ini Orang yang konsisten Ya Orang yang komitmen Ketika dia sudah Diberikan amanah Dia gak mungkin Mengabaikan amanah Tersebut Begitu saja Padahal Sebenarnya Dia gak kuat Saat ini Gitu ya Dia Gak kuat Menahan rindu dia Kepada kamu Gitu ya Dia pengen sekali Ada di samping kamu Saat ini Dia pengen Dalam artian tuh Kayak dating sama kamu Jalan sama kamu Ingin tahu Segalanya tentang diri kamu Karena saat ini Di pikiran dia itu Hanya kamu Yang dia pikirkan Hanya kamu Dan masa depan Yang ingin dia jalani Disini memang Dia orangnya Mudah beradatasi sih Dan orangnya itu Pinter banget Bikin kamu Ngerasa nyaman Yang semula kamu Biasa aja Sama dia Jadi Sekarang tuh Kamu yang kayak Merasa tertarik Gitu ya Sama dia Sebenarnya gak cuma Dia aja Yang kangen gitu ya Kamu juga kangen Sepertinya sama dia Gitu ya Kamu juga penasaran Pengen kenal dia Secara detail Secara langsung Gitu ya Karena memang Beberapa di antara kamu Ada yang Saat ini tuh Mengenal dia Hanya lewat Susmed aja Dan kalian belum pernah Tatap muka Secara langsung Gitu ya Disini memang Dia orangnya Santai sih Kak Dia orangnya Santai Dia orangnya itu Kayak gak mau Terlalu Memperlihatkan Kebucinan dia Gitu ya Walaupun Secara realita Dia bucin Gitu ya Tapi Dia tuh tipikal Seseorang yang Aku gak mau Berlebihan Mencintai kamu Di awal Sebelum Aku bener-bener Tahu Niat tekat kamu Itu kayak apa Karena Masa lalu Dia juga Dipenuhi dengan trauma Trauma Ditinggalkan Trauma Dihianati Jadi kedepannya Dia gak mau Mengulangi Kisah cinta Yang Setragis dulu Gitu ya Karena dia berharap Bahwa Kamu adalah Seseorang yang terbaik Aku yakin Kamu berbeda Dari Seseorang yang Sebelumnya Pernah aku kenal Gitu ya Karena disini Yang saya lihat tuh Dia Memiliki Kemistri tersendiri Dan memiliki Keyakinan Bahwa kamu adalah Orang yang tepat Untuk dia Gitu ya Karena disini Dia melihat Beberapa hal Kelebihan dari kamu Yang gak dimiliki Orang lain Misalkan Kemandirian kamu Pola pikir kamu Yang dewasa Gitu ya Kemudian juga Kamu orangnya Gak suka Menggantungkan Orang lain Gitu ya Kamu orangnya Sebisa mungkin Jika kamu masih Mampu berdiri Di kaki sendiri Kamu akan Lakukan itu Dan kamu juga Tipikal seseorang Yang ketika Mencintai Gak setengah-setengah Itu yang membuat Dia merasa Berkesan Gitu ya Dan Wajah kamu Selalu terbayang-bayang Di dalam Pikirannya dia Jadi seperti itu Di sini Aku juga bisa Merasakan sih Bahwa dia ini Orang yang Sepertinya Sering banget Mancing Keributan Gitu ya Mancing Emosional Kamu Orangnya juga Sering banget Mancing Gara-gara Gitu ya Padahal Dia itu Aslinya sayang Sama kamu Dia aslinya Cinta sama kamu Dia juga Orangnya itu Apa ya Dalam artian itu Tidak bisa Ketika kamu Meninggalkan dia Karena Itu Merupakan Siksaan berat Bagi dia Gitu ya Cuma Di sini Memang Cara dia Mencintai Kamu ini Yang berbeda Daripada Yang lain Entah kenapa Justru malah Orang ini Kangen Ketika Misalkan Kalian itu Sudah cukup lama Banget Kalian gak Berantem Gitu ya Ya Orang ini Untuk Mengurangi Rasa Ketegangan Di dalam Hubungan Terkadang Suka gak Nyambung Gitu ya Suka cari Gara-gara Gitu ya Tiba-tiba itu Suka Mancing-mancing Emosi Kamu Gitu ya Padahal ya Sebenarnya Dia gak ada Maksud sih Buat nyakitin Perasaan Kamu Gitu ya Dia juga Gak ada Maksud Buat Mempermainkan Kamu Gitu ya Karena pada Dasarnya Kan dia Gak mampu Untuk Kamu Tinggalkan Gitu ya Cuman ya Cara dia Sebenarnya Yang salah Gitu ya Kenapa Harus Cari Gara-gara Gitu ya Kenapa Tidak Intinya itu Mengutarakan Kata-kata Yang indah Gitu ya Yang romantis Mencoba Memperbaiki Hubungannya Bukan malah Mancing Sesuatu Hal yang Sebenarnya Tidak Diharuskan Gitu ya Disini itu Sebenarnya Saat kalian Ngambek-ngambekan Gitu ya Saat kalian itu Cuek-cuekan Kamu Kamu dan Kamu dan Dia itu Sebenarnya Sama-sama Saling Kangen Saling Rindu Sama-sama Saling Mencari Satu Sama Lain Cuman Terkadang Dia memang Lebih memilih Untuk Menarik Diri Dulu Ketika Kamu Dan Dia Sedang Ada Keributan Jadi Kesannya Kamu Dicuekin Dia Kamu Gak Dihiraukan Sama Dia Padahal Asingnya Bukan Seperti Itu Asingnya Dia Dia Pengen Menarik Diri Dulu Untuk Mencoba Menghiling Sampai Situasinya Stabil Dan Kamu Bisa Bergamai Dengan Emosional Kamu Setelah Itu Dia Akan Hadir Mencoba Meminta Maaf Memperbaiki Kemudian Kalian Perlukan Cium Cuman Lagi Gambarnya Seperti Itu Sensor Terus Juga Disini Dia Sangat Bersemangat Memperjuangkan Kehidupan Cinta Yang Sedang Dia Jalani Saat Ini Sama Kamu Jadi Aku Sadar Bahwa Aku Dan Kamu Ini Masih Suka Tom And Jerry Masih Suka Berantem Masih Suka Gebukan Masih Suka Kayak Gitu Masih Anak Anak Tapi Bagaimanapun Caranya Aku Akan Tetap Mempertahankan Ini Dan Aku Akan Tetap Memperjuangkan Kamu Karena Kamu Adalah Masa Depan Untuk Hidupku Jadi Seperti Itu Ini Orang Tidak Selamanya Kayak Gini Jadi Ketika Dia Nanti Sudah Bener Bener Pikirannya Udah Full Mateng Banget Ya Udah Fully Mateng Banget Aku Yakin Bahwa Dia Nantinya Bakal Berubah Dengan Sendirinya Bakal Jadi Pribadi Yang Lebih Bijak Lagi Gitu Ya Bakal Bisa Pekat Terhadap Perasaannya Kakak Gitu Ya Kemudian Juga Orang Ini Orang Yang Baik Gitu Ya Hanya Saja Terkadang Ketidak Jelasan Sikapnya Dia Itu Yang Terkadang Bikin Kita Jadi Betek Gitu Ya Terus Disini Yang Kangen Sama Kamu Dia Ini Orang Lebih Suka Mentingin Teman Teman Dia Lebih Suka Mementingkan Persahabatan Dia Daripada Sebuah Hubungan Atau Pasangannya Gitu Ya Jadi Terkadang Siapa Yang Enggak Sebel Saat Kamu Telepon Sama Dia Tiba Dia 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 Nongkrong Sama Teman Temannya Pasti Dia Lebih Condong Meladeni Temannya Dulu Baru Menghubungi Kamu Daripada Memprioritaskan Kamu Dulu Baru Temannya Ini Sering Terjadi Dia Dan Ini Sering Yang Memancing Sebuah Konflik Antara Kamu Dan Dia Karena Pada Dasarnya Sebenarnya Dia Orangnya Baik Dia Orangnya Juga Bisa Dia Serius Tapi Orangnya Beranggapan Bahwa Ketika Saat Aku Belum Menikah Sama Siapapun Itu Aku Pengen Menghabiskan Masa Muda Aku Tapi Ketika Aku Sudah Fikiranku Udah Mateng Aku Udah Menikah Aku Pengen Meninggalkan Kehidupan Masa Muda Aku Dan Aku Akan Bisa Lebih Fokus Terhadap Istri Atau Suami Atau Keluarga Aku Gitu Ya Jadi Orang ini Prinsipnya Kayak Gitu Disini Juga Dia Ini Juga Sebenarnya Orangnya Tuh Dia Jarang Merhatiin Jadi Terkadang Kamu Sering Jadi Korban Intinya Rasa Kurang Perhatian Dari Dia Karena Mau Perhatian Gimana Orang Orang Ini Selalu Codong Prioritas Utama Dia Persahabatan Daripada Sebuah Hubungan Jadi Disini Ketika Kamu Menghadapi Dia Harus Dilandasi Rasa Kesabaran Yang Extra Karena Kalau Tidak Hubungannya Jadi Berantakan Karena Disini Hubungan Kamu Ngadepin Dia Bisa Bertahan Sampai Detik Ini Karena Kesabaran Kamu Kalau Kamu Tidak Sabar Aku Yakin Pasti Tidak Akan Ada Seseorang Yang Kuat Ngadepin Dia Gitu Kak Disini Sebenarnya Dia Ini Orangnya Bijaksana Dan Dewasa Gitu Tapi Ada Sebuah Momen Orang Ini Menunjukkan Sisi Kedewasaan Dan Kebijaksanaan Gitu Yang Intinya Bikin Kakak Berkesan Gitu Ya Padahal Jika Dilihat Kamu Sebenarnya Pribadi Yang Masih Celdis Banget Pribadi Yang Masih Suka Main Pribadi Yang Masih Suka Nimbrung Sini Sama Teman Teman Lo Tapi Ketika Aku Bisa Merasakan Ya Ternyata Kamu Masih Ada Sisi Dewasanya Ya Gitu Karena Memang Ya Seperti Yang Aku Bilang Tadi Sebenarnya Orang Ini Masih Ada Pribadi Dewasanya Dan Kebijaksanaannya Hanya Saja Ya Terkadang Tidak Dia Terapkan Di Dalam Kehidupan Dia Sehari Hari Hanya Momen Tertentu Saja Misalkan Kakak Kecewa Sama Dia Marah Banget Sama Dia Nah Disitu Kebijaksanaan Dan Kedewasaan Dia Muncul Timbul Kayak Dia Mengakui Kesalahannya Berusaha Meminta Maaf Dengan Tulus Membujuk Rayu Kakak Biar Kakak Bisa Maafin Dia Lagi Ya Kayak Gitu Ya Memang Itu Ujian Terberat Terus Disini Yang Sangat Merindukanmu Memang Aku melihat Kamu dan dia Ada perbedaan Usia Atau Perbedaan Status Juga Misalkan Perbedaan Usia Itu Entah Dia Lebih Muda Atau Dia Lebih Dewasa Entah Perbedaan Status Itu Dalam Artian Bisa Juga Dia Seorang Duda Janda Tapi Kamu Single Gitu Ya Atau Bisa Juga Yang Bisa Dibilang Dia Memiliki Sebuah Hubungan Gitu Ya Tapi Hubungannya Tidak Bahagia Sehingga Membuat Dia Terpicu Memulai Hubungan Bersama Kamu Jadi Kayak Gitu Ya Dan Disini Memang Akhir Akhir Ini Orang Ini Banyak Berubah Dan Itu Yang Membuat Kamu Jadi Merasa Cemas Takut Gitu Takut Apabila Dia Ternyata Udah Gak Cinta Lagi Sama Kamu Atau Dia Mungkin Ada Orang Lain Gitu Ya Karena Sejujurnya Kamu Sangat Sayang Saat Ini Gitu Ya Bahkan Bisa Dibilang Kamu Terlalu Mencintai Dia Gitu Ya Daripada Memperhatikan Diri Kamu Sendiri Gitu Ya Jadi Bisa Dibilang Saat Kamu Menjalani Hubungan Sama Dia Kamu Terkadang Lebih Daripada Diri Kamu Sendiri Kayak Lebih Mentingin Perasaan Dia Dulu Baru Aku Gitu Ya Dan Itu Menurut Aku Sering Banget Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Disini Memang Aku Melihat Ada Sedikit Jarak Antara Kamu Dan Dia Sekarang Aku Ngerasa Bahwa Bagi Mereka Yang Memang Punya Pasangan Atau Mungkin Punya Keluarga Dia Sepertinya Sedang Dihadap Kan Sama Situasi Yang Dimana Memang Dia Harus Fokus Sama Keluarganya Dulu Entah Mungkin Takut Pasangannya Curiga Atau Mungkin Ya Memang Harus Dia Lakukan Dan Disini Bagi Beberapa Di Antara Mereka Yang Statusnya Single Gak Ada Pasangan Baik Dia Janda Duda Atau Mungkin Single Aku Ngerasa Bahwa Saat Ini Dia Sedang Berada Di Suasana Hati Yang Kurang Baik Dimana Dia Saat Ini Lebih Memilih Menyendiri Daripada Memaksakan Untuk Komunikasi Terhadap Seseorang Yang Dia Sayang Kenapa Seseorang Yang Dia Sayang Karena Karena Dia Sayang Seseorang Kamu Hanya Seseorang Dia Tidak Mau Ketika Mood Dia Sedang Kacau Ketika Mood Dia Sedang Hancur Dia Memaksakan Diri Untuk Komunikasi Sama Kamu Dia Pasti Akan Paham Bahwa Nantinya Akan Kacau Balau Karena Sebenarnya Dia Ini Pribadi Yang Emosinya Mudah Memuncak Dia Orangnya Sedikit Temperamen Jadi Atas Kesadaran Diri Dia Sendirilah Yang Ketika Dia Sedang Berada Di Suasana Hati Kurang Baik Dia Lebih Memilih Menarik Diri Karena Tau Sendiri Ketika Seorang Yang Emosinya Mudah Memuncak Dia Orangnya Pribadi Temperamen Saat Situasinya Kurang Baik Dia Memaksakan Diri Untuk Meladeni Kamu Pasti Yang Ada Kamu Nantinya Bakal Tersakiti Gitu Endingnya Kamu Yang Bakal Terlukai Gitu Ya Jadi Dia Untuk Menghindari Hal Tersebut Dia Kayak Berusaha Menarik Diri Dulu Ya Kesannya Memang Perubahannya Begitu Terasa Karena Sebelumnya Dia Orangnya Baik Perhatian Banget Sama Kamu Tapi Sekarang Hilang Gak Ada Kabar Telepon Gak Diangkat Dicat Gak Dibalas Gitu Ya Karena Memang Dia Sengaja Gitu Ya Tapi Ini Gak Berlangsung Lama Karena Dalam Waktu Dekat Aku Yakin Dia Pasti Akan Segera Menghubungi Kamu Karena Dia Sebenarnya Juga Rindu Rindu Berat Sama Kamu Hanya Saja Biarkan Aku Tenang Dulu Biarkan Aku Tenang Biarkan Aku Bisa Berdamai Dengan Kondisi Aku Saat Ini Gitu Ya Terus Yang Rindu Ke Kamu Ini Yang Rindu Ke Kamu Sekarang Beberapa Memang Dulu Kamu Sempat Ya Pernah Berjuang Untuk Dia Tapi Dulunya Dia Gak Pernah Menghargai Seberapa Besar Atau Kecil Perjuangan Kamu Di Mata Dia Gitu Ya Jadi Kayak Kesannya Dulu Waktu Kamu Saat Deket Sama Dia Atau Jadian Sama Dia Kamu Gak Pernah Dihargai Sama Ini Orang Gitu Ya Bahkan Sekecil Apapun Gitu Ya Atau Sebesar Apapun Segede Gaban Gitu Ya Segede Gaban Kebaikan Yang Udah Kamu Lakukan Untuk Dia Untuk Hubungan Dia Gak Pernah Ngelihat Hal Itu Sampai Pada Akhirnya Ya Saat Ini Dia Benar Merasa Menyesal Dan Ternyata Ya Aku Masih Kangen Sama Kamu Aku Masih Rindu Sama Kamu Aku Ini Masih Menginginkan Gitu Ya Kehidupan Cinta Bersama Kamu Kembali Dalam Waktu Atau Momen Yang Lebih Baik Karena Saat Ini Beberapa Di Antara Mereka Sudah Ada Yang Menikmati Buah Karma Dari Apa Yang Dia Tanam Ya Jadi Dia Mengalami Kesulitan Hidup Dia Mengalami Fase Mencoba Hubungan Baru Tapi Dihianati Dimanfaatkan Gitu Ya Jadi Dia Merasa Bahwa Aku Masih Memiliki Perasaan Bersalah Yang Cukup Besar Di Masa Lalu Sama Kamu Gitu Ya Jadi Aku Ngerasa Bahwa Ini Adalah Karma Yang Aku Terima Dan Aku Sadar Gitu Ya Bahwa Kamu Ini Seseorang Yang Dulunya Sangat Berharga Di Mataku Gitu Ya Jadi Aku Saat Ini Kangen Sama Perhatian Kamu Gitu Ya Kangen Sama Ketulusan Kamu Jadi Bisa Dibilang Tuh Kemana Aja Loh Dulu Gitu Ya Di Saat Aku Berjuang Buat Kamu Tapi Kamunya Kayak Gitu Sama Aku Gak Pernah Menghargai Tapi Di Saat Nasi Sudah Menjadi Bubur Karena Sejujurnya Tuh Di Antara Kamu Sudah Ada Yang Kayak Gak Terlalu Mikirin Dia Gitu Ya Karena Sudah Ada Kehidupan Cinta Yang Baru Atau Mungkin Kamu Sudah Mengikhlaskan Dan Kamu Lebih Memilih Fokus Pekerjaan Fokus Karir Gitu Gitu Di Saat Itu Terjadi Dia Pengen Mengulangi Kisah Cinta Sama Kamu Tergantung Dari Diri Kamu Seberapa Ikhlas Kamu Memaafkan Dia Terus Disini Juga Ada Yang Rindu Berat Sama Kamu Bisa Dibilang Kunci Kebahagiaan Dia Itu Ada Di Diri Kamu Karena Orang Ini Dia Sering Memantau Kamu Dari Kejauhan Suka Main Mata Suka Main Lirik Atau Mungkin Dia Suka Stalking Facebook Facebook Kamu Bagi Beberapa Di Antara Mereka Yang Mengenal Kamu Di Dunia Maya Di Facebook Kamu Sebenarnya Sudah Incaran Dia Cukup Lama Hanya Saja Ketika Kamu Update Story Tentang Kayak Misalkan Kamu Habis Pergi Sama Pasangan Kamu Atau Mungkin Sama Temen Kamu Tapi Yang Lawan Jenis Kamu Nyali Dia Jadi Menciut Takutnya Aku Ngecat Kamu Tapi Posisi Kamu Sudah Ada Pasangan Tapi Sebenarnya Aku Ini Pengagum Rahasia Kamu Dan Beberapa Ada Yang Ngerasa Bahwa Kamu Akhir Ini Nggak Update Status Jadi Dia Ngerasa Kangen Rindu Sama Kamu Dan Bagi Mereka Yang Bisa Dibilang Satu Circle Sama Kamu Yang Bisa Dibilang Kamu Setiap Saat Bisa Ketemu Sama Dia Entah Dia Teman Kerja Partner Kerja Atau Dia Masih Sering Berinteraksi Secara Langsung Dia Kangen Sama Kamu Karena Kalau Dia Gitu Ya Bisa Dibilang Pengennya Dia Setiap Saat Setiap Detik Setiap Waktu Dia Melihat Wajah Kamu Jadi Seperti Itu Disini Aku Bisa Merasa Bahwa Sebenarnya Tujuan Dia Ke Kamu Ini Baik Karena Dia Niat Pengen Mengenal Kamu Lebih Detail Lebih Dalam Lagi Karena Dia Merasa Bahwa Kamu Adalah Seseorang Yang Memang Harus Aku Perjuangkan Walaupun Saat Ini Kamu Tidak Bisa Aku Dapetin Tapi Aku Yakin Suatu Saat Kamu Akan Bisa Jadi Milik Karena Kamu Adalah Pusat Dari Kerinduanku Terus Disini Ada Yang Bisa Dibilang Dia Orangnya Suka Tidak Bisa Tenang Dia Orangnya Suka Tidak Bisa Tenang Hari Harinya Dia Saat Tidak Ketemu Kamu Sehari Aja Saat Tidak Dengar Suara Kamu Sehari Saja Disini Memang Orang Ini Orang Yang Perasaan Dia Besar Buat Kamu Hanya Saja Dia Tidak Mau Terlalu Cepat Melangkah Terlalu Jauh Karena Dia Sadar Bahwa Saat Ini Aku Dan Kamu Ada Batasan Jadi Itu Yang Membuat Intinya Apa Ya Bisa Dibilang Dia Tidak Gercap Melakukan Suatu Tindakan Memang Disini Orangnya Baik Dia Juga Orangnya Ramah Mudah Bergaul Humble Gitu Ya Cuman Kalau Untuk Urusan Hati Hanya Dia Yang Tahu Gitu Terus Disini Beberapa Di antara Mereka Yang Merindukan Kamu Aku Ngerasa Bahwa Dia Ini Adalah Seseorang Yang Pernah Menjalani Hubungan Sama Kamu Tapi Karena Ketidak Dewasaan Kamu Dan Dia Pada Akhirnya Harus Tamat Harus Berakhir Harus Ending Tapi Saat Ini Aku Melihat Dia Sudah Jadi Pribadi Yang Lebih Dewasa Jadi Pribadi Yang Lebih Bijak Jadi Pribadi Yang Lebih Bisa Menghargai Orang Lain Dan Saat Ini Harapan Dia Dia Pengen Berinteraksi Ketemu Atau Mencari Peluang Untuk Dia Bisa Dekat Sama Kamu Lagi Karena Misi Dia Saat Ini Pengen Mengulangi Kisah Yang Sama Membuka Lembaran Baru Bersama Kamu Karena Dia Sadar Bahwa Ya Dulunya Aku Ini Masih Saat Menjalin Hubungan Sama Kamu Masih Belum Jadi Pribadi Yang Dewasa Aku Masih Cenderung Kekanak Kanakan Aku Masih Cenderung Memikirkan Ego Aku Sendiri Daripada Perasaan Kamu Dan Saat Ini Aku Udah Berubah Aku Akan Menunjukkan Kesungguhan Aku Bahwa Aku Gak Bisa Hidup Tanpa Kamu Bahwa Aku Masih Rindu Sama Kamu Masih Kangen Kangen Sama Kegokilan Kegokilan Yang Pernah Kita Lakukan Dulu Gitu Ya Karena Memang Orangnya Dibilang Gokil Gokil Gitu Ya Dia Kangen Pengen Intinya Tuh Bisa Sama Seperti Yang Dulu Bahkan Jauh Lebih Baik Gitu Ya Jadi Seperti Itu Terus Disini Si Orang Ini Masih Berambisi Banget Jadi Selama Kalian Tidak Berhubungan Selama Kalian Tidak Berinteraksi Tidak Berkomunikasi Orang Ini Sebenarnya Masih Menyimpan Ambisi Dia Karena Dia Menyesal Karena Ketidak Dewasaan Membuat Hubungan Kita Dulu Jadi Berantakan Dan Berakhir Jadi Aku Saat Ini Sebenarnya Masih Berambisi Pengen Sekali Menaklukkan Hati Kamu Kembali Gitu Gak Cuma Itu Aja Tapi Aku Buktikan Dengan Kondisi Aku Yang Sekarang Lebih Baik Jadi Pribadi Yang Lebih Dewasa Ciri Pribadi Yang Lebih Bisa Memahami Kamu Lebih Bisa Ngerti Kamu Gitu Ya Selain Itu Juga Dia Berharap Ya Saat Misalkan Kamu Sudah Bisa Menerima Dia Kembali Dia Gak Mau Adanya Perpisahan Lagi Gitu Ya Karena Dia Udah Capek Gitu Ya Mencoba Beradaptasi Membuka Hati Bersama Orang Yang Baru Tapi Tetap Aja Masih Belum Menemukan Seseorang Yang Kayak Kamu Gitu Ya Kayak Mencoba Membuka Hati Bersama Orang Yang Intinya Berharap Jauh Lebih Baik Tapi Ternyata Dia Dipertemukan Dengan Seseorang Yang Egonya Juga Sama Besar Gitu Ya Jadi Dia Disitu Menganggap Bahwa Mungkin Seseorang Yang Orang Orang Baru Yang Pernah Aku Kenal Itu Adalah Gambaran Atau Cerminan Dari Pribadiku Yang Mencoba Memperbaiki Dan Mengintropeksi Diri Gitu Ya Sampai pada Akhirnya Ya Dia Bisa Jadi Pribadi Seperti Saat Ini Gitu Ya Jadi Orangnya Saat Ini Yang Saya Lihat Dia Lebih Tegas Lebih Dewasa Lebih Bisa Apa Ya Dalam Artian Menyingkirkan Ego Dan Dalam Artian Mengerti Perasaan Orang Lain Karena Dulunya Orang Ini Tidak Pernah Mikir Perasaan Pasangannya Entah Lo Terluka Atau Enggak Yang penting Ya Udah Gitu Ya Itu Sesuai Sama Apa Yang Aku Inginkan Gitu Terus Disini Aku Akan Tarik Energi Apa Si Sebenarnya Yang Mereka Inginkan Gitu Ya Mereka Berharap Gitu Ya Bahwa Saat Dia Bisa Melampiaskan Rindunya Dia Gitu Ya Ya Disitu Adalah Awal Dari Kebaikan Hubungan Kita Gitu Ya Karena Aku Udah Capek Banget Gitu Ya Hubungan Kita Selalu Dihiasi Dengan Amarah Dan Emosi Karena Saat Ini Aku Udah Usianya Udah Bertambah Jadi Aku Pengen Menciptakan Kedamaian Dan Tidak Ada Emosional Lagi Gitu Ya Terus Harapan Mereka Ya Mereka Ingin Ada Sesuatu Hal Yang Baru Di Dalam Hubungannya Gitu Ya Entah Yang Cuek Jadi Romantis Entah Dulu Dia Yang Ego Jadi Nggak Ego Entah Dia Yang Dulu Kurang Perhatian Jadi Lebih Perhatian Ke Kamu Gitu Ya Jadi Mereka Ingin Ada Sesuatu Hal Yang Baru Di Dalam Hubungan Dia Gitu Ya Karena Ya Mereka Udah Merasa Capek Kali Ya Udah Merasa Capek Karena Tujuan Kita Menjalin Hubungan Adalah Mencari Kebahagiaan Gitu Ya Bukan Mencari Mana Yang Salah Mana Yang Benar Gitu Ya Jadi Kayak Gitu Terus Dia Juga Pengen Bahwa Kedepannya Harapan Aku Aku Pengen Antara Aku Dan Kamu Sama Sama Belajar Dari Kesalahan Gitu Ya Karena Kalau Kita Tidak Melihat Masa Lalu Kita Kedepannya Tidak Akan Bisa Melihat Masa Depan Gitu Ya Karena Kehidupan Masa Depan Dipengaruhi Sama Sama Keinginan Belajar Dari Masa Lalu Gitu Ya Karena Ya Apa Dalam Artian Keberhasilan Harus Belajar Dari Kesalahan Dulu Jadi Dia Menganggap Prinsip Seperti Itu Terus Dia Pengen Kedepannya Kita Bisa Jadi Pasangan Yang Lebih Romantis Yang Lebih Harmonis Siapapun Kita Apapun Status Kamu Sebesar Apapun Perbedaan Kita Apabila Kita Mampu Mengimbangi Satu Sama Lain Tentu Itu Bukan Jadi Hambatan Dan Masalah Jadi Dia Berharap Seperti Itu Dan Disini Ya Mereka Kedepannya Pengen Kita Sama Sama Menguatkan Sama Sama Terbuka Dan Aku Janji Dih Gak Akan Bikin Kamu Ngambek Lagi Gitu Ya Aku Janji Pengen Kedepannya Kita Bisa Jadi Lebih Baik Lagi Gitu Ya Dan Kita Harus Bisa Sama Sama Saling Memaafkan Apa Yang Sudah Terjadi Karena Hidup Ini Untuk Masa Depan Bukan Untuk Masa Lalu Jadi Seperti Itu Ya Oke Terima kasih Banyak Buat Teman Teman Semuanya Yang Sudah Ngikutin Reading Clarissa Mulai Dari Awal Sampai Akhir Makasih Banyak Buat Teman Teman Semuanya Jangan Lupa Subscribe Biar Aku Ketika Upload Video Terbaru Kalian Gak Pernah Ketinggalan Upload Dari Aku Saya Clarissa Pambil Lebih Dahulu Sampai Jumpa Di Tunggu Reading Selanjutnya Bye Terima Kasih Sampai 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 Sampai